Halo Kpop Lovers, sukses menaungi artis-artis ternama, tentu saja para agensi meraup keuntungan besar dari mereka. Berbagai fasilitas terbaik harus disediakan oleh pihak agensi, termasuk soal tampilan gedung. Jadi tidak hanya artisnya aja nih yang menarik, tetapi gedung agensi yang jadi rumah mereka juga harus punya daya tariknya dong ya. Hmm penasaran nih rumahnya siapa ya yang paling kece? Yuk guys kumpul disini, aku akan kasih lihat kalian 10 gedung agensi Korea yang paling mengesankan. Tapi udah subscribe channel ini belum? Yuk tekan dulu ya tombol subscribe-nya, sekalian juga aktifkan lonceng notifikasinya. Karena aku akan hadir menghibur kalian dengan konten terbaik setiap hari. Hai B Company Hei pasukan ARMY, ini nih rumahnya idol kalian. Hai B sebelumnya bernama Big Hit Labels dan Big Hit Entertainment. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh produser musik dan mantan komponis Bang Si Hyuk. Hai B kini menaungi BTS, Tomorrow By Together dan untuk solo ada Lee Hyun. Sukses membawa BTS dikenal luas hingga ke negeri pamansam, tentu agensi telah membuat rumah sang idol menjadi senyaman mungkin. Bangunannya didesain indah dengan berbagai fasilitas. Meskipun gedung itu masih berstatus gedung sewa, tapi kemungkinan perusahaan akan membelinya suatu hari nanti. Atau mungkin saja nih bakalan membeli gedung yang lebih mewah lagi. Ya mana tau kan guys? Yang penting Opa RMCS bisa betada di situ. FNC Entertainment SF9 and Flying, P1 Harmony, Cherry Bullet, AOA, CN Blue. Nah semua nama tadi adalah anak didik dari FNC Entertainment. FNC singkatan dari Fish and Cake. Didirikan tahun 2006 oleh produser sekaligus penyanyi Han Song Ho. Gedung agensi berada di kawasan elit dan pernah memenangkan penghargaan kota indah dari kantor distrik Gang Nam Go. Sudah jelas bangunan-bangunan di sana mewah ya. Dan pastinya nih fasilitas membadai diberikan untuk para artis di bawah naungannya. Seperti kafetaria, gym, studio, bahkan nih ada skygarden-nya lho. Hmm nice! P-Nation Opa Gangnam Style Yup, siapa nih yang masih ingat dengan lagu itu? Nah lagu yang begitu melekat untuk PSY, penyanyi solo yang sukses di eranya. Kini menjadi salah satu orang paling berpengaruh di Korea. Ia mencoba membangun sebuah agensi yang dinamai P-Nation. Ia merekrut beberapa artis populer. Di antaranya nih ada Jessie, Hyuna, Dawn, Hazel, Krass dan masih banyak lagi. Artis-artis yang dinaungi itu hebat-hebat lho. Gengsi dong ya kalau bangunan perusahaan jadi tidak wah. Makanya nih PSY rela membuat agensi dengan gedung mahal. Yang di dalamnya nih dilengkapi semua yang dibutuhkan oleh artisnya. RBW Entertainment Rumah megah dengan ratusan jendela. Di dalamnya banyak pemandangan keren bisa dipakai buat cuci mata. Yes, rumahnya grup Mamamu, V-Romance dan masih banyak lagi. Di bawah naungan RBW Entertainment. Perusahaan ini telah naik peringkat selama bertahun-tahun. Tidak heran kok kalau bangunannya mengesankan kayak gini nih. Wah bakalan betah ya artisnya dengan honingan mereka. Banyak spot yang bisa dipakai selfie dan suasananya pun menenangkan. Hook Entertainment Rumah yang dulunya menaungi aktor kenamaan Korea Selatan yakni Lee Seung Gi juga tampil membawa kenyamanan tersendiri untuk para artisnya. Hook Entertainment saat ini menjadi rumah aktris pemenang Oscar Yeon Yoo Jung dan penyanyi sekaligus penulis lagu Lee Seung Hee. Nah dari luar nih gedungnya memang terlihat tidak begitu spesial ya. Tapi ternyata harganya bernilai sekitar 342 miliar rupiah. Wah mahal juga ya guys. DSP Media Nah jangan lupa ya agensi yang besar dari zaman old yang didirikan sejak 1991 oleh Lee Ho Yeon. Ada DSP Media yang sukses membuat image artisnya gemilang. Seperti Sekis, Rainbow, Kara, Finn KL dan masih banyak lagi. Kini DSP Media fokus membawahi grup luar biasa lainnya seperti Cart, April dan Mireille. Karena agensinya udah senior nih tentu ya kekayaannya udah melimpahkan guys. Nah tidak heran kalau gedungnya dibuat besar dan juga bertingkat untuk menaungi beberapa artis di dalamnya. Rain Company Penyanyi, penulis lagu, aktor sekaligus produser Jung Ji Hoon atau yang dikenal dengan nama Panggung Rain mendirikan sebuah agensi yang masih terbilang baru. Perusahaan ini bernama Rain Company. Belum banyak sih guys yang dinaungi. Karena didirikan pada tahun 2015, artisnya ya masih diisi oleh Rain sebagai solo dan boy group yang dinamai Chipper. Baru debut pada tanggal 15 Maret lalu. Nah berbicara soal gedung agensinya nih, lumayan loh untuk agensi baru. Terlihat keren di dalamnya ada restoran, cafe, galeri, salon, dan masih banyak lagi. GYP Entertainment Kalau ini mah, pemilik agensinya kerap tampil di layar kaca ya guys. Jadi tidak heran, tidak hanya artisnya saja, pendiri agensi yang didirikan pada tahun 1997 oleh Park Jin Yong juga eksis di panggung hiburan Korea Selatan. GYP Entertainment telah melahirkan banyak artis ternama, seperti idol generasi kedua yang uh, populer banget nih di eranya, yaitu 2PM. Nah saat ini, GYP dihuni oleh Twice, Stray Kids, Day6, Easy, dan masih banyak lagi. Rumah dengan desain unik cukup mewakili outlook artisnya. Di dalamnya nih, ada kedai kopi, restoran, sebelas kamar produksi, dan masih banyak lagi deh pokoknya. SM Entertainment Waduh, kalau bahas agensi yang satu ini sih, hmm, penuh dengan rasa salut ya. Bagaimana tidak nih, jebolan SM Entertainment selalu sukses membuat image yang terbaik di panggung entertainment Korea. Tidak hanya dalam negeri, idol mereka juga tembus ke panggung internasional. Sebut saja nih, ada Girls Generation dan Super Junior, yang karirnya itu uh, luar biasa guys. Bahkan nih, kedua idol ini disebut-sebut sebagai grup inspiratif bagi idol-idol generasi setelahnya. Maka tidak heran ya, kalau rumah dari domban Shinki, SNSD, Super Junior, Shiny, EXO, ESPA, NCT, dan Red Velvet ini, uh, dipenuhi dengan fasilitas yang keren-keren. Gedung yang menghabiskan dana triliunan ini, memiliki kafe, supermarket, museum, dan fasilitas mega bintang yang lainnya. Hmm, asli mewah banget kan guys? YG Entertainment Nah, ini nih rumah terbaik yang dihuni oleh grup idol ternama seperti Blackpink, Big Bang, Treaser, dan Icon, serta masih banyak lagi. YG Entertainment juga punya gedung dengan fasilitas terbaik di dalamnya. Gak heran sih, sekelas Blackpink dan Big Bang emang huniannya harus spesial. Bangunannya juga benar-benar dibuat megah ya. Di dalamnya nih, terdapat ruang permainan, supermarket, ruang produksi pribadi, restoran, dan banyak lagi. Harga gedung ini, uh, tidak main-main tentunya. Sekitar 2,3 triliun rupiah. Uh, debak! Nah, gimana guys? Pada kece-kece bukan gedung para agensi Korea? Nah, rumahnya siapa nih yang jadi favorit kalian? Yuk, ramaikan ya kolom komentar. Abis itu, tinggalkan like dan share video ini. Oke deh, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi di info-info yang lainnya. sub indo by broth3rmax